Intro Seperti yang diketahui, Liga 1 musim ini terhenti pada pekan ke-11 menyusul tragedi kanjuruan awal Oktober lalu. Mengedai hal itu, PT LIB berencana melanjutkan kompetisi Liga 1 musim ini pada tanggal 2 Desember 2022 mendatang. Hal ini diunggapkan oleh Ferry Paulus, selaku Direktur Utama PT LIB. Ferry Paulus menjelaskan bila nantinya laga lanjutan Liga 1 2022-2023 akan digelar dengan sistem bubble yang terpusat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Akan tetapi itu hanya berlaku sampai putaran pertama berakhir. Lalu pada putaran kedua, kompetisi akan menggunakan sistem home away. Itu artinya pelaksanaan kompetisi dengan sistem bubble akan berlangsung selama 6 pekan atau hingga pekan ke-17. Untuk putaran pertama ini, kami rencananya habiskan dengan sistem bubble dahulu selama 6 pekan. Kalau untuk putaran kedua, baru kembali lagi dengan sistem kandang tandak, mulai dari pekan ke-18 sampai pekan ke-34. Kata Ferry Paulus Ada pun untuk sistem bubble, selama 6 pekan ini, rencananya akan digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan stadion-stadion di Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki infrastruktur pemadai yang sudah diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Ada empat stadion yang disiapkan PT LIB untuk skema kelembung Liga 1 2022-2023. Kami akan pakai empat venue di sana, yakni Stadion Jatidiri Semarang, Stadion Makuharjo Sleman, Stadion Sultan Agung Bantul, dan Stadion Mosubroto Magelang. Tutup Ferry Paulus Di sisi lain, Oboh Bokhtar dan Mark Locke mengaku tidak semakai dengan keputusan PT LIB tersebut. Mark Locke mengaku antusias menyebut kembalinya roda kompetisi Liga 1, akan tetapi pembaik naturalisasi asap Belanda ini menyayangkan jika kasta tertinggi sepak bola Indonesia dikelar dengan sistem bubble. Senang, sepak bola Liga 1 kembali lagi, tapi sayang sekali Liga 1 dikelar dengan sistem bubble. Dan belum lagi hal itu diumumkan sepakai sebelum kick-off lanjutan Liga 1. Ucap Mark Locke Sedada dengan Locke, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Oboh Bokhtar juga kurang sepakat bila Liga 1 dilanjutkan tanpa penonton. Pak Tadi sudah laporan ke saya terkait hasil RUPS LIB kemarin. Dari situ katanya, Liga akan berkuri lagi tanggal 2 Desember. Nanti saat Liga bergulir, siapa yang akan bermain duluan? Itu kita masih tunggu juga. Versi bagian tanggal berapa dan kapan? Silahkan saja kalau Liga 1 bisa berjalan. Dan ini harus transparan semua, harus jelas semua. Insya Allah Liga bisa berjalan lagi. Kata Umuh Muhtar Selain itu, Umuh Muhtar kurang sepakat bila kompetisi digelar tanpa penonton. Dimana menurutnya, jika ada kendala seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga kompetisi dapat berjalan normal dan supporter dapat menonton langsung ke stadion. Kalau opsinya tanpa penonton, ya jangan dimulai dululah. Lebih baik bereskan dulu, karena ya diharapkan kan orang-orang bisa menonton pertandingan ke stadion saat Liga kembali bergulir. Saya disini bukan menolak Liga kembali bergulir dan melupakan tragedi kanjuruan. Tutupnya Terima kasih telah menonton